Kita melalui informasi pada hari ini pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kebumen gelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen 2024 yang berlangsung di kantor KPU setempat. Tahapan Pilkada 2024 hampir usai setelah sebelumnya proses rekapitulasi yang dilakukan mulai dari Panitia Penyelenggara Kecamatan kini tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kebumen yang sedang menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen tahun 2024. Ketua KPU Kebumen Zagiatul Banat saat membuka rapat pleno tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas berjalannya seluruh tahapan Pilkada di Kebumen berjalan aman, lancar, damai, dan tertib. Terkait untuk hasil pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan pleno terakhir yang hasilnya akan menjadi penetapan perolehan hasil. Sementara itu, untuk Pilgub Jawa Tengah, rekapitulasi akan dilanjutkan ke tingkat provinsi pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2024. Proses pleno provinsi tersebut akan mengumumkan hasil perolehan suara secara resmi untuk Pilgub Jawa Tengah. Menurut Banat, kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Kebumen hari ini merupakan rangkaian tahapan rekapitulasi berjenjang yang sebelumnya PPK telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 30 November hingga 1 Desember 2024. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan.